Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Cara membuat sambal, ayam goreng Bisa juga buat pecel lele Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus videonya Bahan-bahan yang saya gunakan Ada cabai rawit 200 gram Ini sudah dicuci bersih Cabai besar 200 gram Ini juga sudah dipotong-potong Tomat buah 300 gram Ini saya sudah potong dan juga cuci bersih Bawang merah 70 gram Kemudian bawang putih 7 siung Ada kemiri 3 biji Dan terasi kemasan 2 bungkus Untuk mereknya sesuai selera Garam 1 sendok teh Gula pasir 1 sendok makan Penyedap 1 sendok teh Ini bahan-bahan selengkapnya yang saya gunakan Untuk step yang selanjutnya Panaskan minyak secukupnya Goreng bawang putih, bawang merah, terasi dan kemiri Ini saya menggorengnya terpisah Antara cabai, tomat dan bawang merah, bawang putih, kemiri dan terasi Setelah matang Kemudian angkat Kemudian lanjut goreng cabai rawi dan cabai besar Goreng sampai layu Setelah layu Kemudian angkat dan dinginkan Kemudian goreng tomat Terima kasih telah menonton! Ini tombatnya sudah layu Kemudian saya angkat Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap saya upload video Ada notifikasinya Terima kasih Tumbuk, halus, bawang merah, bawang putih, terasi dan kemiri Ini boleh ya Menumbuknya pakai blender atau food copper pun boleh Tapi ini saya secara manual aja Setelah ditumbuk halus Kemudian sisihkan Kemudian tomatnya dihaluskan juga Setelah tomatnya ditumbuk halus Kemudian sisihkan Setelah cabai rawit dan cabai besarnya Sudah dingin Kemudian saya tumbuk halus Ini cabainya sudah halus Kemudian saya sisihkan Untuk step yang berikutnya Siapkan minyak panas Ini saya minyaknya Saya memakai minyak yang bekas menggoreng tadi Kemudian saya masukkan Bawang putih, bawang merah, kemiri dan terasi yang sudah dihaluskan Kemudian saya aduk-aduk sebentar Saya masukkan juga cabai rawit dan cabai merah yang sudah dihaluskan Ini saya mau masaknya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Supaya sambalnya ini benar-benar tanah dan tahan lama Tidak cepat basih Masukkan tomat buah yang sudah dihaluskan Masukkan gula, garam dan penyedap Ini minyaknya sudah mengangkat ke atas Ini masaknya harus benar-benar matang Agar tidak cepat basih Kemudian angkat dan sajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Sambal, ayam goreng Ini cocok juga buat pecelele Ayam goreng dan lainnya juga bisa Ini membuatnya sangat mudah dan rasanya enak Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Sampai akhir Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa